Tim Satwa Reskrim Poreta Jambi berhasil membekuk dua orang pelaku spesialis pencurian kendaraan berbotor yang telah berhasil di sebelas lokasi di wilayah hukum Poreta Jambi. Kedua pelaki ditangkap yaitu RD 27 tahun yang berperan sebagai eksekutor di lapangan, serta rekannya BN 28 tahun yang berperan sebagai penada. Pelaku RD ditangkap di kawasan Simpang Pulei pada tanggal 20 Desember 2021, sekitar pukul 2 dini hari. Sementara rekannya BN ditangkap di wilayah Kabupaten Sarulagun. Aksi pelaku RD terbilang cukup lihai, hal itu terlihat dari rekaman CCTV yang sempat merekam aksi pelaku saat mencuri. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor atau mobil yang diincarnya. Dalam berilis resminya pada Jumat sore, pihak kepolisian Poreta Jambi juga membenarkan, jika dalam beraksi, pelaku RD juga membekali diri jadikan senjata api. Hasil pengakuan tersangka kepada pihak kepolisian, ia pernah mencuri motor di parkiran ekspedisi JNT Simpang Rimbo. Dua motor di wilayah Simpang Rimbo, di kawasan bayang kawasan kota baru dan Leija. Yang petik siapa nih? Kau yang petik? Iya, saya. Gimana? Di Broni ya. Broni jam berapa? Jam 2. Jam 2 ya. Berapa menit kau mainnya? Sudah sampai semenit. Sudah sampai semenit? Berarti mobil itu sudah kau kantau dulu atau kemana? Random ya. Random? Jadi kau jalan malang, lihat ada mobil yang aman, baru main gitu? Main. Gitu ya? Ini dari PH dulu. PH ya. Rocky. Rocky, Rocky. Rocky. Buatnya kapi, kan? Ini dua TKP kan? Banyak TKP ya. Oh, berarti cuman gak main mobil, main motor juga lagi? Iya. Dia kapanya cari yang aman, entah itu mobil atau motor, random, kalau mungkin kan dia main. Oh, sudah banyak yang dijual lho? Hah? Sudah banyak yang dijual lagi kita kembangkan. Akibat perbuatannya, pelaku RD dikenakan pasal berlapis, diantaranya pasal 363-1 Kahwa Pidana, dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara, dan pasal 1, Undang-Undang Darurat Nomor 21, tahun 1951, atas kepemilikan senjata api, dengan hukuman penjara, 20 tahun penjara. Sementara untuk pelaku BN, akan dikenakan pasal 480 Kahwa Pidana, tentang menadap barang curian, dengan hukuman 4 tahun penjara. Dari Jambi, tim Liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV.